Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi penting terbaru Teruntuk kalian semua Para penerima manfaat PKH dan BPNT Kabar gembira bagi para KPM PKH dan BPNT Mulai besok bantuan beras 10 kg mulai dibagikan Bagi sebanyak 21.353 keluarga penerima manfaat Alhamdulillah daerah-daerah berikut ini Akan mulai disalurkan mulai besok Dan ada info pengumuman pemenang giveaway bulan Maret tahun 2023 Nah seperti apa informasinya? Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Agar kalian tidak ketinggalan informasinya Namun sebelum itu bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe Dan tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat Nah langsung saja Alhamdulillah ya teman-teman Ada kabar bahagia Bahwasanya Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial Atau bantuan sos pangan Berupa beras mulai 31 Maret Nah untuk tahap pertama Ini ada sebanyak 210.000 ton beras Yang akan diberikan Bagi 21.353 keluarga penerima manfaat Atau KPM Nah ini seperti dilansir dari media nasional CNN pada hari ini Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog Mulai 31 Maret 2023 Dan dilaksanakan secara bertahap Untuk disalurkan ke 21.353 KPM Sesuai data dari Kementerian Sosial Kata Kepala Badan Pangan Nasional atau BAPENAS Arief Rasetio Adi Dalam keterangan resmi pada hari Jumat ini Arief menambahkan Bantuan pangan beras akan disalurkan Mulai akhir Maret hingga Mei Bantuan sebelum lebaran hingga 3 bulan ke depan Ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi Dodo Dalam mengendalikan inflasi Mengingat pada mementum hari besar keagamaan nasional Seperti bulan Ramadan Permintaan bahan pangan di tengah masyarakat ini meningkat Nah Kepala BAPENAS Arief ini meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota Untuk mendukung terus proses pendistribusian bantuan Sehingga tepat sasaran Demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut Nah Sobat Media PKH dan BPNT Bantuan beras bansos pangan Ini akan diberikan kepada KPM Yang ada di dalam data terpadu Kesejahteraan sosial atau DTKS Jumlahnya 21,3 juta keluarga Dan mulai besok para KPM harus siap-siap Karena bantuan beras 10 kg Ini akan mulai dibagikan Dan bagi daerah-daerah yang sudah mendapatkan Data bayar penyaluran bantuan tambahan beras 10 kg Ini tentu akan cair terlebih dahulu Bantuan berasnya Dimana para KPM Yang ada di dalam data bayar Bantuan tambahan beras Ini adalah nama-nama KPM Yang data-datanya itu sudah padan Dengan data DTKS Kemensos Dan Duk Capil Saya doakan Semoga nama kalian Baik yang sudah cair Maupun yang belum cair Tahap satunya Ada di dalam data bayar Penerima bantuan beras 10 kg Dari pemerintah Amin Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share Di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua